bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait pendapat kutua MPR terhadap baser nah ini beliau bandingkannya ini saya ambil dari media online repolita.com dengan judul ketua MPR humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan baser nah begitulah kira-kira judulnya coba kita bahas ini disini ketua MPR RI Bambang Susetio menilai humas kementerian dan lembaga negara selalu kalah dengan baser padahal menurutnya mereka mengantongi anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan baser yang kita sama-sama rasakan dan saksikan perang dan fungsi humas kementerian dan lembaga kadang kalah ya kadang kalah dengan serangan udara dan serangan darat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat pemerintahan ini sukses nah kata pria yang akrab di Sapa Bamsot dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis 4 Agustus 2022 dia menyampaikan hal itu saat memberikan keynote speech dalam forum forum tematik bako humas MPR RI dengan tema sidang tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan ya ini disampaikan diruan delegasi lantai 2 Godung Nusantara 5 Komplek Parlemen Jakarta forum tematik bako humas MPR RI ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR yaitu Bapak Sarifuddin Hasan dan Yanri Susanto Direktur General Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkom Info Osman Kansong Nah Sekretaris General MPR Mahrup Cahyano kemudian PLT Diputi Administrasi Setjeng MPR Siti Faujia Bamsot mengatakan humas kementerian dan lembaga mengantongi anggaran yang cukup besar untuk menyampaikan informasi kepada publik atas keberhasilan pembangunan di kementerian dan lembaga masing-masing masa kalah sama baser humas kementerian dan lembaga punya anggaran besar baser kadang-kadang kerja serabut meski ada beberapa yang dibayar humas bisa memakai jasa-jasa mereka baser untuk meluruskan atau membenarkan satu informasi yang menyesatkan Katanya Wakil Kutu Umum Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa para baser hanya menyampaikan atau menyajikan berita bahwa masyarakat terus mengalami pemiskinan, pembodohan, dan ketidakadilan Menurut Bamsot, humas kementerian dan lembaga selalu kalah dengan para baser antara lain karena humas kementerian dan lembaga terbiasa dalam birokrasi Nah ini terbiasa dalam birokrasi Humas kementerian dan lembaga kadang kurang adaptif kurang responsif terhadap perkembangan zaman dan teknologi Dan mereka para baser sudah memakai berbagai platform media sosial Sementara humas kementerian dan lembaga masih terjebak pada rilis-rilis dan berita-berita yang konvensional tambahnya Nah ini dari sumber berita atau artikel asli CNN Indonesia Nah disini saya sedikit berbicara kawan Ya memang kita semua ini rakyat Indonesia harus bisa melawan baser-baser hoax Apa itu melawan baser hoax? Yaitu dimana mereka membuat opini yang tidak sesuai fakta Ini sangat membahayakan kawan Begitu banyaknya ini baser-baser bersilewaran di media sosial Sedangkan tugas kepolisian ini banyak sekali masalah yang ditangani setiap hari Maka tentunya kita sebagai rakyat Indonesia harus terlibat secara sukarela Nah seperti beberapa waktu lalu Dan sekarang masih berlaku yaitu berburu baser hoax Yang menjelek-jelekkan tokoh-tokoh Siapapun di negeri ini Kalau sudah melawan baser hoax Tidak perlu kita tahu siapa yang kita bela Yang jelas orang-orang yang kita harus luruskan beritanya adalah mereka-mereka yang terus terkena fitnah Entah itu tokoh-tokoh nasionalis Tokoh-tokoh agama Siapapun Karena berita-berita hoax ini Akan menimbulkan fitnah Dan tentunya ini sangat merugikan Orang-orang yang mendapat fitnah Seperti yang pernah saya sampaikan dulu-dulu ya Ada di mana Ibu Megawati diserang Puan Maharani diserang Pak SBY diserang Pak AHY diserang Pak Prabowo Pak Ripi Durung Pak Ganjar Dan banyak lagi tokoh-tokoh lain Dan mereka ini ingin mengadu domba tokoh-tokoh ini Caranya bagaimana? Karena terkadang top nailnya judulnya berbeda dengan isi Jadi kepada saudara-saudaraku bahasir-bahasir seperti ini Carilah rezeki dengan yang baik, yang benar Biar ada berkahnya, tobatlah Jangan judul beda, isi beda Terus menjermuskan orang Itu tidak ada berkahnya Bahkan itu akan melanggar undang-undang IT Makanya sekarang Saya sudah mendeklarasikan beberapa waktu lalu untuk melawan basir hoax ini Di antara yang sudah saya sampaikan itu adalah Yang Youtube channelnya Politik Indonesia Yang kemudian dia berubah menjadi Politik terkini Dan banyak lagi Dan orang-orangnya ini ada di balik layar Apakah dia ada di Indonesia atau di luar negeri Yang jelas Pasti mereka mengambil keuntungan daripada fitnah-fitnah yang dia sampaikan Nah saya juga tidak paham ini Apakah orang-orang yang suka membuat hoax fitnah ini Ya Percaya dengan agama enggak mereka itu Atau mereka itu punya agama apa enggak ya Karena tidak ada agama manapun Yang bisa membenarkan itu hoax maupun fitnah Tidak ada Jadi kalau masih ada begitu tobatlah kawan Nah demikian Baikin videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati